Merayakan Imlek saat ini adalah merayakan keberagaman. Selama lebih dari tiga dekade, perayaan tahun baru Tionghoa di Indonesia dengan segala tradisi dan kepercayaannya dibungkam pemerintah. Pemirsa, berikut kami hadirkan warna-warni Imlek di Indonesia untuk merawat ingatan kolektif sebagai bangsa. Imlek merupakan awal musim semi yang menandai pergantian tahun bagi warga Tionghoa. Perayaan musim semi ini erat kaitannya dengan kultur agraris di Tiongkok. Memohon berkat agar hasil panen berlimpah. Berbeda dengan tahun baru Masehi, perayaan tahun baru Imlek bersandar pada penanggalan bulan yang merupakan penanggalan tertua di dunia. Digunakan sejak 2600 sebelum Masehi, penanggalan bulan berjumlah 354 hari. Dan agar sama dengan penanggalan matahari, tiap 3 tahun sekali ditambahkan bulan ke-13, bulan lun yang berjumlah 33 hari. Nah, ini mengapa tiap tahun Imlek selalu dirayakan antara 21 Januari atau 20 Februari. Puncak perayaan tahun baru Imlek berlangsung 3 hari. Tetapi, suasana tahun baru terasa sejak pertengahan bulan ke-12 tahun sebelumnya hingga pertengahan bulan pertama tahun baru. 15 hari setelah hari raya atau hari purnama, perayaan tahun baru Imlek berakhir dengan ditandai festival Cap Gome. Warga Tionghoa yang menganut Tridharma, yaitu umat Konghucu, Tao, dan Buddha, memperingati Cap Gome sebagai hari raya religius. Sementara warga Tionghoa lain merayakannya sebagai hari raya tradisi budaya Yuan Xiao Che atau Cap Gome, atau festival Lampion yang ditandai dengan memasang Lampion dan memakan onde-onde. Esensi Imlek bagi warga Tionghoa adalah berkumpul bersama keluarga, makan bersama. Sajian pamungkasnya adalah yisang, paduan ikan dan aneka sayuran yang syarat makna. Mereka juga saling mengunjungi untuk saling mendoakan dan mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru Imlek, rat kaitannya dengan astrologi. Tiap tahun dinamai menurut 12 binatang dalam show Tionghoa. Dan 19 Februari 2015 ini, merujuk kalender Tionghoa memasuki tahun Kambing Kayu. Imlek tidak lengkap tanpa barongsai. Pertunjukan tari singai yang dipercaya membawa keberuntungan, jejaknya bisa ditelusuri pada masa dinasti Chin, sekitar abad ketiga sebelum masehi. Pada masa Orde Baru, kesenian barongsai dan budaya Tionghoa lainnya dilarang dipertunjukkan di depan umum. Persisnya pada 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres tentang pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Asimilasi salah kaprah yang memaksa warga Tionghoa Indonesia memilih 5 agama yang diakui negara, serta hanya menggelar tradisi dan budaya di internal mereka. 33 tahun hidup dalam diskriminasi, warga Tionghoa Indonesia baru merasakan angin segar kebebasan berekspresi di era Presiden Gusdur atau Abdurrahman Wahid. Semboyan Bineka Tunggal Ika baru bermakna di era reformasi. Gusdur mencabut Inpres Soeharto No. 14 tahun 1967. Tahun baru Imlek, kini resmi menjadi hari libur nasional pada tahun 2003 di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, lewat keputusan Menteri Agama pada 19 Januari 2001, Imlek ditetapkan menjadi hari libur nasional fakultatif. Artinya, hanya yang merayakannya yang bisa libur. Dan di tahun 2015 ini, Pemirsa, genap 15 tahun Imlek bisa dirayakan secara terbuka oleh siapa saja. Imlek dan berbagai atribut budayanya bukan lagi hanya milik warga Tionghoa Indonesia. Priaan Imlek kini jamak dijumpai di pusat keramaian. Para di Lyong dan Barongsai bebas dipertunjukkan. Dan sama seperti budaya lainnya, Imlek juga dihinggapi kapitalisme. Pemirsa, selamat tahun baru Imlek 2556. Selamat merayakan keberagaman di negeri majemuk ini. Semoga tidak ada lagi diskriminasi bagi siapapun di Indonesia. Saya Rika Amru pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!